Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah, ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Yohannes Fasa 5 pada ayatnya yang ke-10. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilam. Sudara-sudara, pembacaan kita bersama ada dalam cerita pertentangan tentang hari sabat. Orang yang baru disembuhkan oleh Yesus, disuruh oleh Yesus untuk mengangkat tilam dan berjalan. Hal ini dipandang salah oleh orang-orang Yahudi, karena bekerja pada hari sabat. Sudara-sudara, apakah Yesus tidak menghormati lagi hari sabat? Tidak, tetapi memaknai secara baru. Sepanjang itu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan, maka kerjakanlah itu. Demikian juga dengan kita sekarang. Sepanjang apa yang kita mau lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, Dan untuk menolong sesama, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja bukan dengan embel-embel, atau dengan motivasi-motivasi tertentu, Tetapi murni untuk memuliakan Tuhan, dan mendatangkan sejahtera pada selama, Lakukanlah dengan suka cita. Kita berdoa. Kami diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan sesama. Biarlah kami melakukan dengan sebaik-baiknya. Amin. Tuhan memberkati.